Rumah seorang warga Lansia di Citayam, Depok, hancur berantakan akibat ledakan tabung gas LPG 12 kg penghuni rumah luka parah di Kabupaten Tanggerang. Polisi juga meringkus 4 anggota geng motor karena menyerang pembeli warung angkringan. 5 orang pembeli terluka. Simak informasinya dalam Kilas Metropolitan. Pulau geng motor menyerang pembeli sebuah warung angkringan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang pada 30 Desember lalu beredar di media sosial. Sejumlah warga melarikan diri karena para pelaku menyerang dengan senjata tajam. 5 orang terluka kibat terkena sabetan senjata tajam pelaku. Dalam rilisnya pada kami siang, kanet reskrin Polsek Cikupa, Ibda Fikri Abdul Aziz menyebut, polisi meringkus 4 tersangka di sebuah kotrakan yang dijadikan markas geng motor di kawasan Cikupa pada 31 Desember 2022. Awalnya para tersangka berkonvoy mencari geng motor musuh untuk membalas dendam atas aksi pengeroyakan teman tersangka. Karena tidak menemukan geng motor incarannya, para tersangka menyerang warga di warung angkringan. Selain 2 sepeda motor, polisi juga menyita senjata tajam dan kunci pas yang dipakai tersangka untuk menyerang korban. Sebuah rumah di jalan raya Cetayam, Cipayung, hancur berantakan akibat ledakan tabung gas LPG 12 kg pada kamis pagi. Satu orang lansia penghuni rumah menderita luka bakar parah akibat peristiwa ini. Tetangga korban mengatakan korban sempat mencium aroma gas dan sempat berupaya mencari sumber bau, tetapi tidak menemukannya. Korban lalu memasak air untuk membuat kopi. Beberapa saat, ledakan terjadi. Tetangga pun menyatakan korban ditemukan dengan tubuh penuh luka. Rumah tetangga korban pun ikut rusak. Hingga kamis sore, petugas masih membersihkan reruntuhan rumah korban. Pencurian sepeda motor di Gang Madrasah, Jalan Ketapang, Pasan Minggu, Jakarta Selatan pada kamis pagi ini terekam kamera pengawas. Pelaku pencurian yang membawa gitar kecil sempat mondar-mandir untuk memantau situasi di lokasi. Ia lantas membawa kabur sepeda motor incarannya. Menurut salah satu warga, ketua air tes tempat sempat melihat pelaku mendorong sepeda motor ketika keluar dari gang. Warga pun menduga pelaku mengantongi kunci kontak sepeda motor yang sesuai dengan sepeda motor curiannya. Pemilik sepeda motor sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek, Pasan Minggu, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia